Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang Edward Nugget atau yang biasa disebut dengan Whitebird. Whitebird merupakan salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Dia dulunya merupakan salah satu Yonko atau empat penguasa lautan, dan merupakan kapten dari bajak laut Whitebird. Dikenal sebagai manusia paling kuat di dunia, Whitebird memiliki kemampuan buah iblis Gura-Gura Anomi. Kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Bahkan, sosok Gold D. Roger tidak bisa mengalahkan Whitebird. Mereka pernah bertarung selama tiga hari, namun tidak ada yang menang. Beberapa karakter dalam cerita One Piece dirasa memiliki kemampuan yang kuat yang bisa menandingi kekuatan dari Whitebird. Siapa saja yaitu? Pertama adalah Blackbird. Blackbird saat ini mengisi kekosongan Yonko, setelah Whitebird tewas dalam peristiwa Marian Hood. Dengan kekuatannya, saat ini, Blackbird menjadi bajak laut yang paling ditakuti di New World. Yang membuat Blackbird menjadi sosok yang mengerikan adalah, Dari segi pemikirannya dalam mengatur strategi. Dia tahu kapan melakukan hal yang benar. Dia tahu kapan untuk menyerang, dan sebagainya. Salah satu hal lainnya adalah kemampuan yang tidak bisa diri. Mana Blackbird memiliki dua buah iblis dalam tubuhnya. Dia memiliki Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi, Yang diambil dari tubuh Whitebird. Meskipun dia merupakan Yonko yang paling lemah, Dari segi Rouse Strike. Tapi jika mengandalkan kekuatan buah iblis, Dia menandingi kekuatan Whitebird. Yang kedua adalah Sengoku. Sengoku merupakan mantan kepala angkatan laut, Sebelum akhirnya dia mengundurkan diri, Dan digantikan oleh Sagazuki atau Akeino. Sengoku merupakan seorang angkatan laut yang sangat kuat, Dan dikenal memiliki tiga kemampuan Hagi. Bukti ketahungguannya adalah, Di masa lalu, dia sering bertempur bersama Gap, Untuk menghadapi Roger. Sengoku memiliki kekuatan buah iblis, Mythical Zoan Hito Hito Nomi, Model Dei Butsu, Dimana dia bisa merubah dirinya, Menjadi Buddha Raksasa. Dengan kekuatan tersebut, Sengoku bisa menggunakan sebuah gelombang kecut, Yang sangat merusak dan mematikan. Bahkan kekuatannya bisa menandingi kekuatan Gura-Gura Nomi. Yang ketiga adalah, Akagami no Sengs. Sengs juga merupakan salah satu Yonko saat ini, Dan dia menjadi seorang Yonko, 6 tahun sebelum timeline saat ini dari serinya. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan, Seng masih cukup kuat untuk bertarung satu lawan satu. Berbagai karakter kuat seperti White Bird, Atau para Admiral dari Angkatan Laut, Sengs tidak memiliki kemampuan buah iblis apapun. Tapi dia dikenal memiliki kemampuan Hagi, Yang sangat luar biasa. Hal itu yang membuat Sengs berbeda dibandingkan karakter lainnya. Yang keempat adalah, Big Mom. Charlotte Lin-Lin atau yang dikenal sebagai Big Mom, Adalah sosok lain yang memiliki titel Yonko dalam cerita One Piece. Dia merupakan kapten dari bajak laut Big Mom, Dan menguasi banyak wilayah di Greenland. Kekuatan Lin-Lin benar-benar sangat luar biasa, Dimana dia diketahui pernah membunuh, Seorang raksasa ketika usianya masih 5 tahun. Ketika dia dewasa, Dia mampu menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Dia bahkan mampu menandingi kekuatan dari Kaido, Meskipun dia tidak menggunakan kekuatannya 100%. Yang mana hal tersebut membuktikan bahwasannya Big Mom bukanlah karakter yang patut diremehkan. Yang kelima adalah Kaido, Dikenal sebagai seorang makhluk paling kuat, Yang ada di dunia One Piece. Dia merupakan kapten dari bajak laut Big Mom, Dan saat ini, Menjadi pimpinan dari negara Wano. Sebagai salah satu dari empat penguasa samudera, Tentunya kekuatan Kaido tidak main-main. Selama ini, Kaido tidak bisa dibunuh atau tidak dilukai. Salah satu orang yang melukai Kaido adalah, Kozuki Oden. Kekejaman Kaido sebagai seorang bajak laut, Juga menjadikannya sebagai sosok yang berbahaya. Dan kemampuannya untuk hidup kekal juga menjadi sebuah kemampuan yang mengerikan. Meskipun mungkin, Dia tidak lebih kuat dari Whiteboard. Setidaknya mampu menandingi kekuatannya, Tan buah iblis yang mampu membuatnya berubah menjadi naga. Sekian video dari saya, Itulah orang-orang yang mampu menandingi Whiteboard atau Shiroige. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.